gue biasa nyalami apa apa, gimana? sepulat bawah ya jadi hahaha aku gak pernah rambut iya, kadang lagi guys sabungnya gajah, lompat setahun aduh hahaha gak ada bener-bener biasa hahaha dulu habis hahaha aku kayak aku kayak aku kesitu hahaha hahaha oke selamat datang di supang dan boleh diperenangatan diri siapa dan figurannya apa di dunia pusat oke sebelumnya perkenalkan nama aku Maulidina Aisyah biasanya dipanggil Aisyah atau temen-temen biasanya dipanggilnya Aca oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Gilang umur aku 20 tahun perkenalkan nama saya Ramadhan Gimnas Tiaro Priyatna Putra biasa dipanggil Rama hi guys, perkenalkan nama aku Zanora Baiduri biasanya aku dipanggil Zeyzen perkenalkan nama aku Shifa Rehana Pratiwi bisa dipanggil Shifa perkenalkan nama aku Bayan Lestari biasa dipanggil Maya nama saya Egy Galeri lebih disebut Egy Obo ya perkenalkan nama aku Elso Krabia Putri perkenalkan nama aku Syabela dipanggil Bella oke, nama aku Reina Galuh Savitri biasanya dipanggil Reina bisa Galuh juga tapi kebanyakan orang manggilnya Reina nama gue Arzali Huan temen-temen sering manggil gue Wawan well, halo nama aku Unugi halo nama gue Hafiz biasa dipanggil Igo halo semuanya aku Sabil Nama aku Mutia Zahro halo, kenalin nama aku Kya halo Gigi kenalin nama aku Putri halo everyone semuanya kenalin aku Diana my name is Sobe Rahmi you can kill me always nama gue benikmat dan pengibat passion siapa sih ramah muda ramu? punya, jadi aku itu sangat idola banget sama kak Yuki Kato jadi kayak inverasi banget gitu sama kak Yuki sebenernya bukan cuma kak Yuki sih kayak banyak banget tapi cuma favorit aku itu kak Yuki Kato gitu apa alasannya sampe memilih Yuki Kato akhirnya jadi role model apa? kayak dia itu simple banget terus cantik banget dan cara pakaiannya itu kayak elegan banget gitu kayak wanita banget dan aku suka gitu kalau role model tersendiri sih balik lagi ya ke role model itu kan teladan buat kita ya yang bisa nge-push kita buat jadi positif orang gitu orang yang lebih positif gitu kalau buat aku sendiri sih role model aku kak Yuki pelatihku sendiri karena yang pasti beliau yang udah tau gitu yang yang menurut aku beliau tuh ngurus dari segalanya sih bukan cuma dari dari foto dari jalan beliau ngurus kami tuh bahkan dari attitude kami dari sopang santun semuanya sih sih kayak gitu ngurus gitu kalau role modelnya sih Baby Dev itu Lara Shatiannita itu sebenernya bukan model sih dia lebih ke fashion lebih ke fashion dia itu jadi kenapa dia akhirnya suka sama parolnya gitu? karena dia tuh cara berpakaiannya ngambil kayak warna-warna yang colorful terus dia juga warna poppers dia itu pink kebetulan kayak sama aku suka warna pink kayak gitu sama walaupun kayak yang warna-warna yang kayak colorful itu kan kayak pasti fotonya kayak cute kayak gitu kayak cantik nah kalau dia tuh beda dia tuh nyentrik kayak gitu loh jadi kayak beda role model biasanya ada dua aku Jordan Dan sama Cara Delepinks yang pertama adalah Cara Delepinks dia tinggi badannya nggak terlalu tinggi di 170 cm udah internasional jadi kayak pas dia datang itu tuh udah melesit banget gitu dan karakternya kuat banget terus tuh sorotan matanya juga tajam dan catwalknya juga berkarakter banget pokoknya kayak bedal bedal? iya untuk role model mungkin awal-awal nggak tahu ya karena kan masuk modeling itu bukan niat tapi otodidak kayak karena keadaan oh masuk modeling masuk sering jalan waktu dari tahun ke tahun mulai nemuin kayak beberapa role model salah satunya sih yang paling aku suka panca makmum iya 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 alasannya iya 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 kota biasanya yang handle untuk blocking runway nya untuk ngajarin runway attitude nya kayak gimana kayak seorang model tuh harus gimana lebih suka cara pembawaan dia ngasih advice ke orang lain kayak gitu kayak lebih diambil materi itunya sih role model ada dua sih satu Russell Westbrook sama apa Kidsline temennya Swin Mahisa kenapa tuh akhirnya lu memilih mereka untuk menjadi role model soalnya gua liat-liat ya Russell Westbrook sama Kidsline tuh streetwear nya kental but iya 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 gua suka yang kayak oversize-oversize gitu iya iya kenapa sampe akhirnya jadi role model karena lebih yang terlalu tinggi terus punya postur yang tidak tinggi tapi dipake dipake terus dipake terus jadi model gitu role model sebenernya gak ada tapi kalo misalnya mau acara gitu biasanya cari inspirasi nya di pintas oh jadi gak ada sosok yang ini ya yang yang jadi model hmmm kadang kadang seapgram siapa 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 helmy nurzifah apa tuh yang alesannya buat dia jadi role model apa karena pakaiannya santai dan bisa di recreate dengan mudah oh jadi realet lah sama kamu realet di lokalnya ada ken tahadi ken tahadi iya ken hadilah tapi aku bilangnya ken tahadi kalo kalo di luar almarhum firji ablo firji ablo firji ablo yang pegang off-white oh iya kenapa itu akhirnya memilih gua orang itu setarjanya role model kalo firji ablo aku suka bagaimana dia ngedesain produknya sih dari patuh jordan dan outfit apronnya juga aku suka kalo ken haddi dari segi poster tubuh dan segi berpakaiannya aku memang ngikutin dia banget gitu loh kayak cocok banget deh buat aku siapa gigi haddi gigi haddi kalo dari idul Cintalora Cintalora kenapa tuh bisa jadi dua orang itu yang menjadi orang-orang itu kalo gigi haddi itu lebih ke vibesnya model banget karena dari looknya juga attitude pose dan ada karakternya sedangkan lokal cintalora itu lebih ke smart jadi lebih banyak memotivasi untuk kaum muda ataupun generasi yang akan datang biar lebih mengutamakan eti kalau model sih ada Emma Chamberlain ya karena fashionnya emang bagus dan dia tuh kayak out of the box kayak gitu loh she's confident to wear anything on anywhere kalo dari Indo ada gak? dari Indo sih gak ada gak ada kayaknya role model sih ada di model Jakarta namanya Kak Yujin Karisma Tanjung itu dia model model di indoor juga tapi model juga di luar dan sekarang jadi fashion designer kenapa ada di dia yang pertama karena mukanya unik terus pembawaannya kayak berkarisma aja gitu baru-baru aja sih nemuin role model karena kan aku seorang model katalog jadi aku perlu inspirasi buat foto-foto produk biasanya Agnya Punjabi Agnya Punjabi kenapa jadi itu karena karena beliau tuh menginspirasi diriku pribadi karena aku pengen jadi bisnis woman juga kayak beliau terus beliau juga biasanya foto katalog ya begitulah kalau role model aku tuh di dunia fashion kalau kalian tahu dia salep gram namanya Yure Zalina kenapa aku suka dia tuh karena kayak sehati gitu loh sama gaya aku dia emotif lagi apa namanya outfit of the day-nya outfitnya tuh kayak yang lucu-lucu kayak baju aku gitu kan kayak balon-balon gitu itu emang rada aneh sih tapi aku suka gitu ke Tantri Namira alasannya iya alasannya karena basically memang mencari yang hijab jadi biar kita tuh gak kagok karena kan aku basically juga hijab dan patokannya memang ke Tantri kalau lokal itu gue Doci ya oke kalau yang luar Jonahil Jonahil? jadi akhirnya dua orang itu sudah menonton dulu kalau Doci ya gue udah suka sih mulai SMP udah lama banget dari masa kecil gue kayaknya kalau Jonahil ya karena dia aktor film ya jadi gue sering tau lah filmnya nonton filmnya 21 Jump Street bahkan sampai sekarang tuh Jonahilnya pakaian ala-ala stripnya dia tuh keren sih menurut gue bahkan yang yang uniknya tuh kayak gini nih dia tuh sering pakai baju t-shirt doang kan celana sneaker tapi bawa-bawa tumbler juga gitu jadi kayak gue kan gue sering bawa tumbler ya gak ketinggalan ya gak ketinggalan ya ya kalau gue sih sering hilang aja tumbler gue kayak gitu Jihan Almira aku suka sama dia karena dia mirip sama Kelly Jenner tapi terus hijab paling gak oh enggak maaf non hijab dia non hijab cuman aku suka aja gitu oh aku suka aja iya slewetnya aja nah kalau biasanya dapat inspirasi passion kamu dan mana? bisa pinteres tiktok instagram oke berarti dari sosial ya ya kamu punya standar sendiri atau percaya sendiri untuk menilai orang dari segi passionnya antara orang lain atau pasangan kalau untuk menilai orang sih balik lagi ya kita punya passion sendiri-sendiri gitu kita punya kenyamanan berpakaian sendiri-sendiri kalau untuk menilai orang dari aku sih gak ada sih tapi kalau untuk diriku sendiri aku merasa kalau pakai baju aku senengnya yang simple aja yang gak terlalu warnanya nabrak-nabrak gitu itu sih kalau buat aku tapi balik lagi ke semua orang ya mereka punya gayanya sendiri-sendiri punya nyantriknya sendiri-sendiri gitu oke ya tentunya pasti ya apalagi sebagai aku penikmat fashion pastinya aku kalau ngeliat orang itu dari fashionnya dulu nih tapi tergantung orang itu cocok atau enggak gitu dan aku punya pemikiran sendiri sih kalau orang itu punya fashion gak harus mahal jadi yang penting cocok sama dirinya gitu gak ada sikap karena kan setiap orang punya karakternya masing-masing jadi kayak setiap orang punya jati dirinya masing-masing jadi gak ada patokan berarti gak ada patokan untuk masalah fashionnya iya menilai orang lain mungkin setiap orang punya karakteristik masing-masing punya fashionnya masing-masing untuk penilaian sih gak bisa nilai orang ya kalau untuk fashion tapi kalau untuk diri sendiri bisa nentuin fashion sendiri kayak gitu tapi pernah ada yang maksudnya aduh aduh keep silent di otak sendiri ada 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 mungkin beda selera aja sih iya beda selera tidak iya tidak mesti tidak mesti berarti OKM itu gak gak terlalu jadi penilaian iya betul yang lebih ke attitude sih kayaknya gak ada sih cuman iya gak ada sih cuman aku nih iya maaf misalnya atau apa nih misalnya segi fashion orang itu apa nih yang membuat kamu kadang menjadi interest karena dari akunya sendiri mungkin style nya kurang apa ya kayak agak random mungkin kalau lagi ketemu terus kayak kayak image sih sama-sama lagi pakai pakai kaos apa gimana gitu kayak lucu aja untuk nilai seorang sih gak yang gimana-gimana sih apalagi pasangan penting tuh rapi aja gitu gak ucok-ucekan gitu dan wangi juga gitu aku suka cowo yang wangi gitu apa nih apa nih misalnya yang rapi atau yang bad boy style nya yang rapi yang wangi yang dia tuh yang cuek tapi cuek-cuyk banget aku gitu loh pak tapi yang gak tapi yang gue gitu juga tapi yang gak kalau kayak gitu juga oh iya maaf malah jadi hilang kalau kayak gitu juga malah jadi hilang gak kayak dimasuk iya iya betul apa nih tipikalnya penjambat atau apa nih apa nih kok kesitu pertanyaannya sebenarnya gak terlalu tapi kalau misalnya fashionnya sesuai yang disuka jadi nilai plus oke kayak apa dong misalnya fashion yang disuka itu kriteriannya kayak gimana yang kaos tapi tapi macan ya bukan bahwa yang kaos tapi kan kaosnya kayak seolah atasnya tapi yang bawahnya agak semi-formal oh iya enggak juga sih karena menurutku fashion itu gak sekaku itu kayak lo bisa nabrakin A ke Z gitu loh jadi gak mesti kayak kita judge by fashion gitu biar tau orang ini gimana gitu kalau masalah pasangan ya so-so sih 50-50 lah kalau gue bilang soalnya iya tapi pernah gak sih lo ngoreksi outfit pasangan lo? enggak pernah lagi takut dimarahin gue kalau di ranah dunia model itu pasti karena itu sebuah penilaian melainkan sebuah catalog dan attitude itu pasti ada penilaian sesuatu busana yang dinilai jadi tanpa busana itu tidak ada nilai plus dari seorang model menilai seseorang sih masing-masing ya tapi kalau misalnya saya kalau misalnya saya sendiri lebih suka orang yang stylenya lebih bisa nge-stylen dirinya sendiri lah enggak asal-asalan oh berarti bisa adaptasi lah ya iya enggak juga sih tapi kalau untuk pasangan mungkin lebih ke bukan ke cara dia berpakaian kayak gitu sih lebih ke mana? lebih ke kepribadian kepribadian oke si lanjut kalau jadi satu-satunya patokan sih sebenarnya enggak ya tapi kalau jadi salah satu patokan itu pasti iya karena menurut aku nih fashion itu juga jadi salah satu cara untuk kamu describing yourself gitu jadi kalau kamu nih bisa describing yourself surga fashion kenapa enggak dan itu jadi mempermudah aku juga untuk bisa nilai orang ini nih kayak gimana nih kalau fashionnya unik berarti kan ada sesuatu nih dari dirinya yang bisa di highlight gitu lah maksud aku kalau fashion itu kita bisa lebih mudah untuk ngeliat kepribadian seseorang juga enggak cuma lewat personality-nya tapi first impression kita ketika kita ngeliat fashion dia kayak gimana tuh pasti keliatan orangnya kayak gimana paham gak sih? paham paham nah berarti punya kriteria itu sendiri enggak misalnya dalam segi fashion ya untuk misalnya ya pasangan kayak gitu kalau kriteria buat pasangan secara fashion secara fashion nah enggak sih yang kayak gimana ya kalau dia yang penting itu enak diliat sih sebenernya dan juga smell good itu day point plus banget menaktat smell good ya betul Kalau untuk kesana Pasang lo enggak tuh Kalau untuk kesana sih mungkin kayak lebih apa ya Yang penting tuh punya sesuatu yang menarik gitu Ya mungkin dari passion ya Terus mungkin lebih ke apa ya Kayak dia rapi atau sesuatu yang enggak bikin kita tuh Yang penting tuh nyaman sih Nah kita tuh pakai passion Kita tuh nyaman dulu gitu Kalau misalnya kita pakai baju Enggak nyaman itu rasanya kayak enggak bagus juga sih Jadi betul gak sih kayak Ini pasangan sama baju ini Terus kemasangan itu suruh ganti gitu Pernah sih Iya Yang penting tuh Enggak bikin ribet sendiri gitu Kalau temen-temen ya Ada nih kalau temen yang pengen Minta pendapat gue tentang passion dia Pasti gue react ya secara jujur gitu Tapi kalau orang awang gue mending diem aja sih Atau enggak peduli sih kayaknya kayak gitu sih Kalau pasangan ya bisa sih gue Gue ngomongin gitu gue kasih saran kayak gitu Pernah sih kayak gitu cuman Enggak sampai ngelontarin sama apa Enggak pernah di ucapin lah sama temen-temen Enggak cowok dalam hati aja kayak gitu Ya ada sih pasti ya dari fashionnya dia kayak gimana fashionnya dia Karena menurut aku fashion itu first impression kita ya Menilai seseorang identitas dia kayak gimana Itu dari fashion ya penampilan dia kayak gimana Kebersihan dia, kerapian dia, kewangian dia Itu aku tahu semenjak aku masuk model Semua itu aku perlu kayak gitu Kayak aku menilai oh iyalah Seseorang tuh kayak perlu kebersihannya gitu Kewangiannya Karena di model kan tuh pasti diajarin banget-banget gitu Enggak sih ya Kayak walaupun ya Kalau pemikiran orang sekarang Atau zaman kayak remaja sekarang tuh Emang kayak kita tuh pasti kayak liat orang itu Pasti langsung dari cara berpakaiannya Karena kayak melambangkan identitas kita, karakter kita Kayak kalau sekarang kata orang bilang tuh kayak good looking kayak itu ya kan Tapi kalau aku sih enggak ya Lebih kayak gimana pembawaan dia Kayak gimana dia, kayak cara bicaranya dia Aku lebih kayak gitu sih Apa sih yang membuat kamu jadi merasa kalau fashion itu ternyata penting? Kenapa sih yang itu penting? Yang pasti satu Lewat passion orang-orang bisa ngeliat kita Kita siapa Branding kita juga bisa dari passion ya kan Nah balik lagi sama Apalagi zaman sekarang gitu Kalau passion penting buat interview kerja bahkan Orang enggak perlu ngeliat cantik atau enggaknya Orang ngeliat dari looknya Sopan enggaknya dia berpakaian gitu Bener apa enggaknya Apakah dia nyaman sama pakaiannya itu sih buat aku Karena aku seorang model Jadi kan kayak aku tuh dilihat orang Ibaratnya kayak jadi patokan lah Kayak gitu Kayak cara berpakaian aku Kayak gimana Terus kayak penilaian orang Kayak gitu Jadi sebagai model aku kayak memaksimalkan Kayak cara berbaju yang bagus Dan atau kayak gimana Supaya kayak menjadikan karakter aku juga Kayak gimana Oh ini bela nih Bela mana? Oh bela yang kayak gini-kayak gini loh Gitu Jadi lebih identitas ya Oke Kalau menurut aku sendiri fashion itu sangat amat penting ya Pertama untuk kita bisa percaya diri Itu penting banget nih Kalau kita pakaiannya enggak bagus Terus enggak fashionable Kalau kita mau nongkrong itu agak susah gitu loh Kayak orang-orang pasti banyak cibiran Eh apaan sih itu Kayak fashionnya jelek banget deh Itu sih yang buat aku Bahwa fashion itu sangat penting Buat kita berpenampilan Biar kita bisa percaya diri di depan publik Maupun sama teman-teman kita lah Fashion itu penting Karena kan Menurut aku kayak fashion itu adalah Menunjukkan diri kita itu sebenarnya kayak gimana Jadi kayak orang bisa menilai diri kita itu kayak gimana Itu dari fashion yang kita tampilkan gitu Jadi fashion itu penting Iya penting Nah untuk Membikin aku secara bahwa fashion yang penting adalah Menurut aku fashion itu adalah Karismatik seseorang Fashion itu adalah menunjukkan jadi dirinya itu siapa Kayak gitu Kayak misal Aku sukanya fashionnya yang Cool Yang kayak lebih kayak simple Berarti orang anaknya ini kayak Kalian anak mani-mani atau siapa Bisa Kebanyang orang sekarang Menurut orang dari case-nya kan Jadi Dan juga kalau ketemu orang Pasti yang dilihatin itu Sampulnya dulu Gak mungkin dong Ngeliatnya dalam dulu Pasti luar dulu Jadi kalau Menurut aku fashion penting Karena Di jaman sekarang Kalau pengen dipandang orang lebih baik lagi Atau Di notice orang Ya lewat fashion dulu Kayak gitu Dari look kita dulu Kayak gimana Kalau udah Look kita Percaya diri Yang bikin kita bagus Ya Kita bakal Nemuin fashion jadi diri Kaya sendiri Asal pentingnya itu Pede sih Kalau Bagi gue Penting buat Fashion Kayak Ibaratnya Itu kan Kalau Kata orang banjar Ibaratnya Itulah Anu First impression itu penting Gak 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 Itu Anunya Apa Bridging Oh Bridging Ya Jangan Tentang 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 Gue Ketemu Orang baru Kayaknya lebih Biar enak Dilihat aja Kali ya Kalau Enak Dilihat kan Kayak enak aja Kerjanya Lebih enak Dilihat aja Menurut aku sendiri ya Fashion itu Salah satu cara Bagi kelompok Ataupun Itu Individu Untuk Mendefinisikan Identitasnya Karena fashion itu kan Ciri identitas Dan kepribadian Seseorang Dan orang yang Ngerti fashion itu Biasanya Lebih Dia tuh Lebih Percaya diri Tampilnya Dia tuh Percaya dengan dirinya Karena kalau misalnya Kita fashionnya bagus Pasti Pasti impression orang Juga bagus Apalagi kalau misalnya Mau kerja Mau keluar Pasti kan dilihatin banyak orang Jadi Berpenampilan Yang Menarik tuh penting Penting karena itu Sebagai Apa ya Kayak Versi image gitu Kayak Orang pertama kali lihat Lo pasti dari pakaian gitu Mau lo seganteng apapun Tapi kalau pakaian lo buluk Ya tetap buluk juga Keliatannya Jadi fashion itu Penting banget sih Karena Orang itu Menilai dari fashion kita Siapa kita sebenarnya Siapa karakter diri kita Itu dari fashion kita Misalnya kita Menghadiri di acara formal Masa kita tidak Memakai Pakaian yang Tidak formal juga Ya kan Harus yang formal juga Jadi kita harus bisa Menyesuaikan situasi Dimana kita berada Contohnya kita berada Di lingkungan Misalnya kita berada Di lingkungan A Kita harus beradaptasi Di lingkungan A Menurut aku Fashion itu sangat Penting Soalnya Biasanya nih Kita aja Kalau mau belanja Misalkan di tempat Yang agak branded lah Yang agak Wow Misalkan Kucing Kalau misalkan Kita tuh Pake baju yang agak Biasa aja Pasti Yang duang tuh Kayak Nggak melihat kita Seberharga itu Tapi kalau kita Misalkan Dress up Desain Or something Dia pasti kayak Langsung ngelainin dengan baik Dan jadi kayak Fashion tuh Jadi Tolak ukur orang Buat menilai kita Orangnya kayak gimana sih Patokannya tuh kayak gimana Kayak gitu Menurut aku Fashion itu penting Karena di jaman sekarang Itu kan Semua orang tuh Udah Punya fashionnya masing-masing Biasanya kan Kalau kita tuh Menilai orang Dari Pertama kali kita ngeliat Nah mungkin Menurut saya sih Fashion itu penting Karena Dari first impression Kalau orang Udah first impressionnya bagus Itu pasti Akan lebih tertarik ke kita Karena Orang itu melihat kita Dari cara berpakaiannya dulu Otomatis dari covernya dulu Baru setelah orang itu tertarik Baru Tertarik bisa melihat Dari dalam Dari dalam kita What makes me realize Kalau fashion itu important ya I think fashion is very Very important It's because You can express yourself Through your passion Fashion isn't art Dan gak semua orang kan Available untuk Express their self Through music Or dance Or speaking out Loudly Jadi Lewat fashion itu Udah salah satu cara Untuk kita bisa express ourselves So Fashion juga Making our world itu Jadi lebih fun gitu gak sih It's fun gitu ya Maksudnya yang berbora maksudnya Kalau hal itu Baru disadar sekarang ya Karena Masuk ke agensi Ke One Million Gallery Itu baru tahun 2020 Dan Menurut aku Passion itu penting Karena Itu menunjukkan Sisi ketertarikan kita Entah itu dari Cara kita ngomong ya Kayak sekarang Atau Cara berpakaian kita Itu menarik seseorang gitu Kalau menurut gue Itu memang penting banget sih Kalau gue kan suka Masalah style atau fashion Ini udah dari SMA mungkin Jadi ya itu Memang Membentuk Ciri khas kita juga Kayak gitu Bahwa Oh kalau Wawan tuh Gaya berpakaiannya gini-gini loh Kayak gitu Terus kalau untuk Apalagi kalau masa pekerjaan ya Penampilan itu pasti Yang pertama yang dinilai Kayak gitu Kayak kita misalnya ketemu sama Klien Misalnya Yang dinilai itu pasti Pertama penampilan gitu Gak mungkin kan Langsung ahlak yang dinilai Gitu Kalau Iya kan Kalau di Kalau bawa ketemu Kalau di Ahlaknya bagus juga Gak mungkin Gak pernah ada kejadian kayak gitu Setelah masuk Dunia modeling Pengaruhnya banyak sih ya Karena Dari berpakaian Dari Make up Dari Apa Menilai seseorang Itu juga didapetin Terus Dari Dari pakaian Jadi tau nih Yang mana yang cocok Untuk kemana Kemana nya Cocok apa enggak Masuk apa enggak Terus dari make up juga Sedikit Sedikit Belajar Jadi Banyak deh Pengaruh Yang didapetin Pengaruhnya Dari masuk Dunia model Sampai sekarang Terus sekarang nih Apa sih faktor yang membuat Sebuah passion itu Menjadi penting Yang paling penting adalah Cara pembawaan dia Aura ini nanti akan keluar sendiri Kalau dia Bisa Membawakannya dengan baik Dikasih apapun Kalau dia Gak bisa ngebawainnya Gak bakal nyatu Punya banyak kebaju Atau ke passion itu Terakhir nih Mungkin harus mencunjukkan Pose Andalan Misalnya di Stasore Atau di Kalau catwalk Mungkin yang simple-simple aja Kayak gini aja Pesta mungkin Oke Kalau casual Biasanya kayak gini Kalau buat Foto Biasanya sih Lebih ke gaya Yang kita explore Bisa kayak gini Misalnya kayak gini Atau gaya belakang juga Satu Dua Tiga Yang lain Tidak gaya Satu Dua Satu lagi Last Satu Dua Tiga Oke Satu Dua Oke Oke Gak gini Gak gini Atau bisa juga Misalnya ada sedikit Motif Misalnya Aku bisa juga Kayak ini Misalnya Gak gini Kayak gitu Oke Ganti pose Sekali lagi Satu Dua Tiga Cake Oke Bukan dibuka Terus Kalau aku lebih Triangle Something Seperti ini Terus Seperti ini Ekspresinya First Atau Duduk disini Atau Seperti ini Last ya Mungkin lebih ke Lebih ke bawah Pola bawah Ya Last Seperti ini Atau Satu Dua Tiga Ganti gaya Satu Ganti gini Sumpah Gini Gini Satu Dua Tiga Satu Gini Gini Yang eksklusif Gini Satu Satu Dua Tiga Oke Yang Gini Gini Kalau Poto shoot Biasanya Aku lebih kejut Tek Sikap Kek 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 Satu Ganti Ganti Nanti Ganti Dua Seru Aduh banyak pak, dua sama tiga aja, apa nih? Sesantuin, satu, dua, tiga, satu lagi, satu lagi, tanda tangan kompikasi Aduh cuai, panas, panas Aduh satu lagi pak, harus satu lagi nih Maksudnya semuka serius? Muka serius atau muka? Muka serius nih, adep samping? Iya, gapapa, apa-apa adep samping? Aduh, ayo, satu, dua Ya, aku boleh ditutupin dong, maksudnya sama fixinnya, seperti apa sih? Biasanya sih, angel sebelah sini Tapi kadang arah ke kamera Oh, kayaknya ini, ini, ini Coba kosong-kosong edit ya Ganti-ganti Ganti-ganti Ganti-ganti, satu lagi Gimana nih? Yang, yang biasanya ada? Biasanya ganti-ganti Si Ganti-ganti 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 Bisa oke satu dua satu dua tiga iya please satu satu kayak gitu terus satu lagi tuh kayak kayak ngeliatin produk hijab misalnya kayak gini kayak gitu mungkin cukup cukup dilihatin bisa gini bisa gini terus bisa ala-ala kebawah itu aduh gak ranteng lagi terus ada gini juga bisa dari samping udah sih gitu aja satu dua tiga hmm satu lagi satu lagi satu apa satu lagi satu lagi satu lagi satu dua tiga satu 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 andelen itu itu padahal yang jalannya itu lah baik 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 kayak aduh kayak wakil wakil kayak itu aduh 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 sih padahal yang tadi ada lagi satu dua tiga tiga ngangkangnya biasa aja dong bro ya udah itu aja catwalk sih aku lebih kayak kayak gini ya tapi kalau untuk botoshoot ya pemotretan itu lebih kayak terus kayak gini atau kayak kesamping kayak gini kayak gitu iya 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 kan aku emang kayak kelihatannya cute kayak gitu lucu tapi aku fotonya sukanya kayak gitu yang kayak agak perangutan itu menurang banjar tuh ya kan soalnya kayak senyum itu kekurangan aku jadi aku harus menutupi kekurangan aku terimakasih 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 semoga ketemu di arkan ipa kelihatin oke newspaper jg padam